Jakwir Radar Anggota DPRD Kota Tegal Eli Farisati dan Nur Fitriani mendukung penuh kehadiran sambal delaweran di Kota Bahari. Alasannya sambal delaweran menambah variasi kuliner dan turut menggeliatkan UMKM di Kota Tegal. Untuk membuktikan dukungannya anggota dewan itu datang langsung saat pembukaan warung makan baru dengan varian pedas berbagai level di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan tersebut. Menurut Eli Farisati, hadirnya warung sambal delaweran juga turut membuka lapangan kerja di Kota Tegal. Dia pun mengajak masyarakat pecinta kuliner di Kota Tegal dan sekitarnya untuk datang dan mencobanya khusunya bagi kaum hawa atau emak-emak yang menyukai masakan pedas. Eli harap kehadiran warung sambal delaweran dapat meningkatkan kesejahteraan warga dan mengurangi angka pengangguran di Kota Tegal. Sementara itu owner sambal delaweran Sayudi menyampaikan di warungnya menyajikan menu makanan dengan berbagai level pedas. Iwal nama yang digunakan untuk warungnya Sayudi sengaja mengangkat kearifan lokal delaweran merupakan bahasa khas Tegal yang sering digunakan masyarakat. Sayudi menyampaikan pada prinsipinya sasaran warung ini untuk ibu-ibu yang suka pedas menurutnya rasa pedas masakan di warungnya berbeda dengan yang lain karena pedasnya nampol banget. Warung sambal delaweran buka setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 3 dini hari menunya antara lain ayam ikan milah dan sayur asam untuk minumannya ada poci dan jahe susu lebih jauh Sayudi mengungkapkan pada 3 hari pertama buka ini ada promo diskon 50%. Mayuan Dhani Ristanto Radar Tegal TV Jangan lupa subscribe channel Radar Tegal TV agar tidak ketinggalan berita terbaru. Terima kasih telah menonton!